Desa Cibodas Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, melaksanakan lomba desa model PKK tingkat kabupaten, dan mendapat kunjungan tim penilaian 10 program pokok PKK Kabupaten Sukabumi. Proses penilaian dilaksanakan di Balai Desa Cibodas, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga Kabupaten Sukabumi Hajah Yani Jadnikah Marwan, dan didampingi istri Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri, istri Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, tim receking lomba desa model, serta para tamu undangan. Kepala Desa Cibodas Junajah Jajah Nur Diansyah menyampaikan, dirinya berharap dengan lomba ini desa Cibodas menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, baik secara administrasi maupun sarana dan prasarana. Dalam rangka penilaian receking lomba program sepuluh PKK ini, kita lomba hari ini dihargai oleh Ibu Bupati, Ibu Hukum Bupati dan Ibu Sekda dan tim receking yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Alhamdulillah kita request untuk tanggal 2 Juni ini, kalau beliau di restri. Alhamdulillah bisa terlaksana, es tugas sama, gotong loyong, masyarakat bersama-sama yang akan di Besar Cibodas sudah terpas dari diberikan dari 2 Juni, Alhamdulillah, dari Pak Cengodas. Sehingga hari ini kita bisa bergerak, lancar, menurut. Dan mudah-mudahan di Kecamata Kabupaten Sukabumi yang mewakili untuk beras 1 ke 3 Juni. Hal senada disampaikan Ketua TPP KK Kabupaten Sukabumi, Hajah Yani Jadnika Marwan menyampaikan, bahwa dirinya memberikan pujian positif kepada Desa Cibodas. Ia memberikan nilai positif atas antusias warga yang berperan aktif dalam lomba tersebut. Lampalor ini berpresentasi Ketua TPP KK Kabupaten Sukabumi. Ketua TPP KK Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Reporter Jubir TV, Wahyu Hidayat, melaporkan.